Halo teman-teman semua, saya Ellen May, hari ini tanggal 11 Juni 2020, sudah 3 hari ini IHSG turun dan kalau saya lihat, koreksi ini merupakan sebuah koreksi normal akibat aksi profit taking Nah, sekarang IHSG berada di level 4854, turun 1,34% dan tadi kalau diperhatikan nih ya, IHSG ketika berada di level 4800, ini tadi sempat mengalami pantulan kenapa? karena di area 4800 ini memang banyak sekali saham-saham yang berada di area supportnya namun pantulan ini sifatnya sementara ya teman-teman semuanya jadi saat ini IHSG akan bergerak dalam keadaan sideways lagi yang kalau saya lihat akan bergerak dalam level 4800 sampai 5160 untuk jangka pendeknya apa yang harus dilakukan untuk trader dan juga untuk investor saham? untuk trader sebaiknya agak direm dulu, smowing down dulu kalau mau trading, buy on weakness beberapa saham misalnya contohnya Hoki, itu udah buy weakness lagi terus kemudian Serial juga tadi sempat buy weakness juga nah, kalau mau buy weakness, manfaatkan pantulan-pantulan jangka pendeknya aja dan jadi lebih cepat lagi tradingnya kenapa? karena masuk pada masa sideways nah, untuk teman-teman yang masih pemula yang belum siap untuk trading dengan ritme cepat kalau mau mencoba, sebaiknya dengan uang kecil dulu aja, start small dulu aja sedangkan kalau teman-teman mau mulai berinvestasi untuk jangka panjang saat ini juga harga saham-saham ini untuk yang blue chips dan untuk perusahaan-perusahaan bagus ini udah naik lumayan tinggi ya, lumayan signifikan naiknya jadi kalau teman-teman mau masuk, sekarang masuk dikit dulu aja yang belum punya kalau yang udah punya, mungkin kemarin udah punya di modal agak bawah-bawah ya nggak apa-apa, di hold kalau untuk investasi jangka panjang tapi kalau teman-teman yang belum punya, masuknya dikit aja dulu bertahap ya, ini udah agak ketinggian nanti di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, perkiraan saya Anda akan bisa mendapatkan harga yang lebih murah lagi nah, teman-teman, kalau misalkan kemarin masuknya kebanyakan gimana? ada yang berinvestasi, beli kebanyakan, saat ini boleh dikurangin, disesuaikan dengan profil resiko Anda artinya kalau misalkan beli dan kemudian Anda merasa deg-degan, turun dikit kayak gini deg-degan boleh dikurangin untuk porsi untuk investasi jangka panjangnya itu boleh dikurangin tidak hanya untuk jangka panjang aja untuk trading juga, kalau porsinya kegedean ya dikurangin dikit dulu esensi terpenting di dalam trading dan berinvestasi saham sebenarnya adalah kita harus menyesuaikan diri, kita harus merasakan ritme sampai kita benar-benar terbiasa dengan market ini seperti apa jadi kalau teman-teman baru masuk, jangan langsung masukin uang banyak masukin uang, ini pertanyaan umum banget ya dan pertanyaan yang paling sering banget saya terima berapa banyak uang yang saya gunakan untuk berinvestasi saham? sebaiknya berapa banyak? pesan saya adalah sekecil Anda merasa nyaman sekecil Anda merasa nyaman, artinya fokus pada belajarnya dulu istilah kata kalau sampai terjadi apa-apa pada uang itu Anda tidak akan sedih hati dan menganggap uang itu sebagai uang sekolah aja nah meskipun kecil, saya menyarankan teman-teman untuk mulai masuk berinvestasi saham di tahun 2020 ini meskipun dengan strategi nyicil, dikit, 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 beli, dikit, dikit, dikit sampai di akhir tahun ini saya tetap sarankan untuk masuk meskipun dikit-dikit karena tahun 2020 ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya oke teman-teman saya akan bahas untuk beberapa saham yang sering menjadi pertanyaan dari banyak investor dan banyak trader saat ini BRI bagaimana? BRI mengalami koreksi normal, koreksi wajar bisa terkoreksi sampai ke area support 2750-an nah teman-teman kalau sampai di area support 2750-an ini yang investasi juga boleh masuk dikit lagi gitu kalau saya lihat sekarang trendnya udah sedikit membaik namun bukan berarti ini udah aman jadi ekonomi saat ini juga masih struggle banget struggle gimana maksudnya? new normal akan mulai dilaksanakan PSBB mulai dibuka dan harapan kita semoga COVID-19 ini cepat membaik jangan sampai nanti ada gelombang kedua COVID-19 yang lebih parah lagi sehingga harus PSBB lagi kalau sampai terjadi hal seperti itu maka dampaknya akan sangat tidak baik buat perekonomian kita itulah yang saya waspadai kenapa saya bilang jangan dihajar masuk semua duitnya karena kita masih belum tahu COVID-19 ini di Indonesia nanti gimana? harapan kita tentunya semua berharap akan kondisi yang terbaik ya but kita berharap akan satu yang terbaik tapi kita harus bersiap-siap atau mengantisipasi terhadap resiko yang terburuk sekalipun oleh karena itu duitnya jangan dihabisin dulu exposure kita di entret untuk investasi saat ini masih sekitar 40% aja saya Ellen May we help people to make money and change lives better teman-teman yang mau mulai berinvestasi di saham bisa mulai dengan cara belajar di kelas calon investor daftarnya di ellendesmey.com.kci kelas ini gratis cocok untuk teman-teman yang baru mau buka akun saham ya dari ini juga pas ini kita edukasi bareng dengan Bursa Efek Indonesia dan juga bareng dengan teman-teman anggota Bursa atau sekuritas dari berbagai daerah terima kasih salam profit sub indo by broth3rmax